Dan ini dia fakta pertama, video seorang cucu memaksa bahkan mengancam kakeknya untuk mengemis ramai di jagad maya. Seorang tetangga merekamnya karena miris dengan perlakuan yang kerap diterima sang kakek. Terjadi di gerobongan Jawa Tengah, Good People, kita cek langsung saja faktanya. Viral terutama di aplikasi TikTok. Inilah video yang perlihatkan seorang cucu marah-marah bahkan mengancam kakeknya. Dalam teks video tertera, sang cucu memaksa kakeknya mengemis seperti biasa. Padahal saat kejadian sang kakek sedang tak enak badan. Banjir komentar dan reaksi warganet. Hasil cek fakta, kakek dalam video bernama Suparjo, warga desa Keropak, Wirosari, Gerobogan, Jawa Tengah. Ditinggal sebatang kara oleh orang tuanya, sang cucu diasuhnya. Mereka tinggal berdua seadanya di rumah yang juga sangat sederhana. Namun sang cucu kerap memperlakukan kakeknya tak selayaknya. Resah, tetangga Suparjo merekam salah satu kejadiannya. Ngelihat tiap hari digituin, terus nggak sengaja saya upload ke WA, upload ke WA. Mungkin teman-teman saya kan pada ngambil, lalu dipost di TikTok. Jadi saya nggak ada niatan untuk memviralkan sama sekali, nggak ada. Pas caramai jadi pembicaraan, bantuan mengalir. Pemerintah setempat dan instasi terkait pun akan mendampingi serta menangani kakek dan cucunya ini. Dan untuk si anak tadi kami sudah koordinasi dengan pihak desa maupun dinas sosial. Nanti melalui kepala desa nanti akan kita masukkan ke pondok pesantren. Karena melihat dari psikologis anaknya ini karena ditinggal oleh orang tuanya. Sebelumnya keluarga ini mendapat bantuan sosial atas nama istri Suparjo. Sepeninggal istrinya, bantuan tidak bisa dicairkan. Sejak saat itu kakek Suparjo mengemis untuk menghidup diri dan cucunya. Susuanto Saputro melaporkan untuk Neng.